selamat pagi buat amang dan inang serta simpatisan GKPA dimanapun berada kita jumpa kembali pada hari yang ke-97 di tahun 2021 ini kita akan segera memulai karya dan aktivitas kita namun sebelum kita mulai karya dan aktivitas kita kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan kita berdoa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah kiranya yang memilih hara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita amin saya akan membaca firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Roma 6 ayat 8 jadi jika kita telah mati dengan Kristus kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia now if we die with Christ we believe that we will also live with him demikian firman Tuhan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan saya akan mengajak kita untuk membahas tema mati dengan Kristus mati dengan Kristus berarti kita menerima kematian di dalam bektisan kudus kematian yang kita rasakan itu bukanlah kematian fisik tetapi kita mematikan segala keinginan kita di dalam Kristus ketika kita dibaptis ke dalam nama Allah Bapak nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama roh kudus saat itu sebenarnya kita telah mati dengan Kristus artinya bektisan itu melembangkan kematian kita orang yang dibaptis haruslah berani berkomitmen untuk menanggalkan semua perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah artinya kita mematikan keinginan kita yang tidak sesuai dengan Allah komitmen tersebut berarti kita mati terhadap dosa mati terhadap kehendak dunia tetapi kita bangkit untuk melakukan kehendak Tuhan kita bangkit kita hidup melakukan kehendak Tuhan ini yang menarik dari teks ini mati dengan Kristus orang yang percaya harus memandang bahwa dirinya sudah mati dengan Kristus di kayu salib selanjutnya kalau dikatakan kita mati dengan Kristus di kayu salib itu berarti akan memberi penyadaran dalam diri kita dan penghargaan dalam diri kita bahwa kita sudah mengalami kehidupan yang baru kita mati dengan Kristus mati dengan segala dosa lalu kita bangkit hidup dalam manusia baru kita kehidupan baru tidak diberikan secara mistis atau spektakuler atau cara adik kudrati ada orang hidup baru melalui cara-cara yang spektakuler wah saya sudah mengalami pertubatan tanggal sekian berjumpa dengan Tuhan tidak perlu seperti itu jangan spektakuler jangan pula secara mistis hidup baru itu tidak secara mistis tidak secara spektakuler tidak juga secara adik kudrati tetapi hidup baru itu terjadi atau berlangsung ketika kita berkomitmen dan bersedia berkomitmen dengan tekat bulat meninggalkan cara hidup yang lama berarti proses yang sungguh-sungguh amat panjang panjangnya berapa selama kita hidup kita berproses menjadi manusia baru itu artinya kita berjuang untuk mengenakan manusia baru terus menerus diperbarui inilah yang disebut dengan hidup baru kita tari mati dengan kristus mematikan dosa segala kejahatan manusia lama lalu kita berkomitmen hidup baru meninggalkan segala yang lama intinya ialah bukan Tuhan yang hendak menanggalkan keinginan kita bukan Tuhan yang hendak meninggalkan kejahatan dan dosa kita tetapi kita kita yang merubah diri mengubah diri kita menjadi manusia baru tentu roh kudus menolong kita membarui diri kita pikiran kita perkataan kita sikap kita tindakan kita kata-kata kita harus baru nah dalam hal ini jadi orang percaya harus menjalani atau menerima dan mengerti resiko sebagai orang percaya yang mengaku menerima Yesus atau mati dengan kristus dan menerimai kristus sebagai jurus selamat pribadi percaya Yesus itu berarti kita masuk dalam kematian bersama kristus agar apa kita mati bersama kristus agar kita mengalami kebangkitan dalam hidup yang baru nah hidup baru bukan ditandai dengan hal-hal lahirnya saja aku ini sudah manusia baru maka rajin ke gereja yang selama ini malas ke gereja aku menjadi aktivis gereja yang selama ini tidak pernah mengambil bagian dalam gereja aku ini menjadi sin tua penatua majelis yang selama ini tidak menjadi penatua atau penatua sin tua atau majelis bukan seperti itu tetapi hidup baru itu artinya hidup yang mengalami perubahan dalam perilaku atau dalam segala hal dalam segala hal kita mulai mengalami perubahan dimulai dari sikap batiniah kita lalu memancar ekspresi kita lalu kemudian terlihat dalam tindakan kita tidak jangan kita mengaku sudah mengikut kristus tapi kata-kata kita mematikan orang menyebut orang gila bodak anjing babi itu bukan orang yang sudah mati dengan kristus itu adalah orang-orang yang masih memakai manusia lama bukan manusia baru si si kak batiniah yang harus kita miliki orang yang percaya ialah punya komitmen tidak mau bercerah artinya hidupnya tidak bercacat di hadapan dia punya komitmen dalam dirinya menjadi manusia baru sebagai bukti dia telah mati dengan kristus kalau kita bahas nanti teks roma 6 ayat 6 dikatakan begini karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan berarti mati supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghamba diri kepada dosa karena kita tahu dalam bahasa sini yaitu ginosko itu berarti kita sadar menjadi manusia baru mengalami pengalaman konkret yang nyata knowing by experience kalau kita itu sudah tahu sana jangan lakukan lain karena kita sudah mati dengan kristus berarti kita menghilangkan kuasa dosa dalam tubuh kita karena itu saudara-saudara matilah dengan kristus sehingga ketika kita mau mati dalam kristus menanggalkan manusia lama lalu kita mati dengan kuasa dosa kita bangkit bersama kristus lalu kita memiliki kehidupan yang kekal bersama kristus di surga selamat beraktivitas Tuhan Yesus memberkati amin kita berdoa Bapak dalam surga firmanmu telah mengajar kami agar kami mati dengan kristus mati dengan kristus berarti kami menanggalkan manusia lama kami mematikan kuasa dosa dalam diri kami dan kami bangkit bersama kristus dengan manusia baru berkomitmen bersedia meninggalkan segala dosa dan kami melakukan pembaruan dari kami secara batin baik dalam pikiran perkataan perbuatan dan tindakan kami sehari-hari hanya untuk memuliakan Tuhan berkatilah usaha kami pekerjaan kami di baik di instansi pemerintah swasta di usaha swasta baik di rumah di kebun di ladang di mana kami berusaha Tuhan berkati buatlah berhasil agar kami boleh memuliakan Tuhan daripadanya berkatilah bangsa negara kami para pemimpin-pemimpin gereja para pendeta berjemahat situasi di akunis jemaat Tuhan berkatilah engkau berkati suku terabaikan dan suku terjangkau supaya mereka menerima injil dengan baik engkau berkati GKPA tujuh pimpinan GKPA dan rencana GKPA yang akan melaksanakan pesta bangunan perluk 2 pesta bangunan perluk 2 pesta bangunan GKPA korean dan sinuri angki 21 untuk memilih pemimpin yang takut akan Tuhan yang membawa kemuliaan bagi Tuhan mengembangkan gereja-Mu di dunia ini terpujilah engkau Bapak di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon kepanah Amin Horas 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 Terima kasih Terima kasih